Intro Halo Sobat Menter Fan, apa kabar hari ini? Tahun lalu, anggaran belanja militer negara-negara di seluruh dunia mencapai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Terhitung, pengeluaran ini adalah paling besar sejak akhir Perang Dingin. Banyak alasan pengeluaran militer sebuah negara mengalami peningkatan. Tetapi umumnya karena kebutuhan untuk mempertahankan diri terhadap kemungkinan agresi negara lain. Sejak tahun 2006, Lembaga Internasional Global Firepower atau GFP menganalisis data kekuatan militer modern di 137 negara. Global Firepower mengurutkan peringkat berdasarkan berbagai variabel, termasuk alat utama sistem persenjataan atau alutsista, sumber daya manusia, dan anggaran pertahanan. Dan dilansir dari halaman Global Firepower, akan Pinter Fan bahas 5 negara saja yang mempunyai kekuatan militer terkuat di dunia di tahun 2019 ini. Sebelum kita bahas, pastikan Sobat Pinter Fan sudah subscribe channel ini. Di posisi kelima, Prancis. Sobat Pinter Fan, dengan anggaran pertahanan sebesar 40,5 miliar USD atau sekitar 580 triliun rupiah, negara Prancis bisa memaksimalkan kekuatan angkatan udaranya. Negara Eiffel ini berada di urutan ke-8 dalam jumlah pesawatnya dan ke-7 dalam jumlah helikopternya. Sayangnya, Prancis relatif lemah dalam aspek peralatan angkatan darat. Jumlah tank tempurnya jauh tertinggal di peringkat ke-44, artileri tariknya di peringkat ke-55, dan jumlah kendaraan peluncur roketnya berada di peringkat ke-61. Posisi keempat, India. Sobat Pinter Fan, meskipun bukan termasuk negara adidaya, kekuatan angkatan udara dan angkatan laut India sangat mumpuni. Terbukti, total kekuatan pesawatnya berada di posisi ke-4, termasuk dalam jumlah jet tempur dan pesawat serang. Sementara itu, jumlah helikopternya berada di urutan ke-5. Angkatan lautnya pun patut diperhitungkan, dengan jumlah aser di posisi ke-4, bahkan jumlah kapal patrolinya lebih banyak dari Cina. Walaupun begitu, India tak sekuat itu dalam aspek angkatan daratnya. Jumlah kendaraan tempur lapis baja berada di peringkat ke-25. Dan artileri otomatisnya berada di peringkat ke-26. Sementara itu, anggaran pertahanannya hanya terpaut sedikit dari Rusia, yaitu sebesar 55,2 miliar USD atau sekitar 790 triliun rupiah. Posisi ketiga, Cina Sobat Pinterven, di beberapa aspek militer Cina lebih unggul dibandingkan negara lainnya, terlebih pada angkatan lautnya. Angkatan laut negeri Tiongkok diperkuat 714 kapal, termasuk 119 kapal patroli, 76 kapal selam, dan 52 kapal frigat. Jumlah artileri tariknya adalah yang terbanyak di dunia. Dalam jumlah tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, pesawat jet tempur, dan pesawat serangnya berada di peringkat dunia. Sayangnya, hal ini tidak diimbangi jumlah pelatih penerbangan yang berada di posisi kelima, dengan kucuran dana sebesar 224 miliar USD atau sekitar 3,2 kuadiliun rupiah. Anggaran pertahanan Cina merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Posisi kedua, Rusia Sobat Pinterfan, menurut Global5Hour.com, Rusia berada di posisi kedua. Jumlah tank tempur bahkan terbanyak di dunia mencapai 3 kelilipat dari yang dimiliki Amerika Serikat. Begitu juga kendaraan tempur lapis baja dan artileri otomatis. Meskipun begitu, anggaran pertahanannya relatif kecil, yaitu sebesar 44 miliar USD atau sekitar 630,2 triliun rupiah. Dan posisi teratas, Amerika Serikat. Sobat Pinterfan, tidak diragukan lagi peringkat nomor 1 yang diduduki negara adidaya Amerika Serikat. Militer Amerika Serikat diperkuat dengan 13.398 pesawat, termasuk 5.760 helikopter, jumlah terbanyak di dunia. Tak tanggung-tanggung, anggaran pertahanannya pun terbesar di dunia, yaitu mencapai 760 miliar USD atau sekitar 10,2 kuadiliun rupiah. Tetapi, Amerika Serikat masih kalah dalam jumlah tank tempurnya, yaitu di peringkat ketiga, jumlah artileri otomatis peringkat ketujuh, dan jumlah kendaraan peluncur roket peringkat kelima belas. Sementara itu, angkatan laut negara yang dipimpin oleh Donald Trump ini berada di peringkat kedua dunia. Sobat Pinterfan, berdasarkan globalfirepower.com, Indonesia terbilang cukup bagus yaitu peringkat ke-16 dari 137 negara. Indonesia menempati urutan ke-8 di kawasan Asia Pasifik, dan posisi ke-9 di kawasan Asia. Indonesia berhasil mengunggul Israel, Korea Utara, dan Australia. Bagaimana menurutmu Sobat Pinterfan? Silahkan komentar di bawah video ini. Sobat Pinterfan, jangan lupa untuk like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!